5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Bagaimana nih kabar adik-adik semuanya? Pasti dalam keadaan yang baik dan sehat Kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita akan belajar di pembelajaran tema 8, subtema 2, pembelajaran 4 Untuk anak-anak kelas 2 sekolah dasar Mari kita belajar dengan penuh semangat Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari Mereka latihan di ruang tengah rumah Udin Mereka dilatih oleh Mutiara, kakak Udin Ya, Udin dan teman-temannya akan berlatih menari Dan mereka dilatih oleh kakaknya Udin yang bernama Mutiara Di sini ada percakapan antara ibu dan Udin Mari kita simak bersama-sama Sebelum latihan, perhatikan dulu lantai dan benda-benda di sekitar ya nak Jika lantai masih licin, pel dulu ya nak Nanti bisa terjatuh dan membahayakan diri Hati-hati juga dengan benda-benda yang mudah pecah Nanti pecahannya bisa melukai kaki Kata ibu Iya ibu, kami akan memperhatikannya Jawab Udin Di sini ibu berpesan kepada Udin dan teman-temannya Sebelum mereka berlatih menari Mereka harus memperhatikan benda-benda di sekitar mereka Mereka harus melihat dan merasakan apakah lantai mereka yang mereka pijak itu licin atau tidak Jika diperlukan mereka harus mengepel terlebih dahulu lantainya Mengapa mereka harus melihat dan menjaga Serta memperhatikan lingkungan sekitar mereka Supaya mereka tidak terjatuh yang bisa membahayakan diri mereka Jadi mereka harus berhati-hati Walaupun mereka akan berlatih menari Ibu Citra berharap kalian juga berhati-hati dalam melakukan suatu kegiatan Lihat benda-benda di sekitar kalian Apakah benda-benda itu bisa melukai kalian Jadi adik-adik semua kalian harus berhati-hati Udin dan teman-teman mulai latihan menari Mereka membentuk pola lantai Pola lantai banyak jenisnya Apa yaitu pola lantai? Nah dalam tari kita akan mengenal namanya pola lantai Bukan lantai dibentuk pola ya adik-adik Tetapi disini pola lantai adalah Letak atau posisi penari saat pertunjukan menari Jadi saat pertunjukan menari Posisi penari itu bisa berubah-ubah Ini adalah contoh-contoh dari pola lantai Yang pertama adalah pola lantai lurus ke samping Atau horizontal Kak Citra punya contoh gambarnya Titik-titik ini disimulkan adalah penarinya Jika penarinya ada 5 Jika polanya lantai lurus ke samping Bentuknya akan seperti ini Kak Citra juga punya gambar selanjutnya Ini pola lantainya juga horizontal Yang kedua adalah pola lantai lurus ke depan Atau vertikal Jadi dari depan ke belakang Bentuknya akan seperti ini Nah ini adalah contoh dari pola lantai Yang lurus ke depan atau vertikal Yang ketiga adalah pola lantai berbentuk huruf V Seperti ini berbentuk huruf V Dan ini contoh penari yang pola lantainya Berbentuk huruf V Yang keempat adalah pola lantai berbentuk lingkaran Ini contoh pola lantai berbentuk lingkaran Jadi adik-adik bisa tahu bahwa pola lantai itu bisa bermacam-macam dalam tarian Ada juga pola lantai serong ke kiri Ini contohnya pola lantai serong ke kiri Berikutnya ada pola lantai serong ke kanan Gambarnya seperti ini adik-adik Itu tadi macam-macam pola lantai dalam tari Jadi dalam tari itu pola lantai harus diperhatikan Supaya pola lantainya tidak monoton Hanya berbaris terus horizontal terus Tidak tapi juga bisa berganti-ganti Mari kita membaca bacaan berikut Menjaga keselamatan dalam latihan tari Jam menunjukkan pukul 14 Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari Mereka berlatih di ruang tengah Mereka dilatih oleh kakak Udin bernama Mutiara Udin dan teman-teman berlatih mengikuti pola lantai Udin dan teman-teman memperhatikan keselamatan diri ketika latihan Mereka membersihkan lantai terlebih dahulu Barang-barang yang mudah pecah dipindahkan terlebih dahulu Semua itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri ketika menari Sikap mereka pantas untuk ditiru dan dicontoh Waktu menunjukkan pukul 16 Udin dan teman-teman selesai latihan tari Mereka sudah mahir menari dengan pola lantai Mereka berterima kasih kepada kak Mutiara Karena telah membantu mereka Mereka juga tidak lupa meratihkan kembali tempat mereka latihan Tidak ada barang-barang yang berserakan Ini adalah cerita Udin yang berlatih menari dengan teman-temannya Mereka mulai berlatih pukul 14 atau pukul 2 siang Sebelum mereka berlatih menari Mereka memperhatikan keselamatan diri mereka Mereka membersihkan lantainya terlebih dahulu Lalu barang-barang yang mudah pecah juga dipindahkan terlebih dahulu Supaya itu tidak membahayakan diri mereka Lalu mereka selesai latihan menari pukul 16 atau pukul 4 sore Setelah selesai menari mereka berterima kasih kepada kak Mutiara Yang sudah membantu mereka dalam latihan menari Lalu mereka juga merapikan tempat mereka berlatih Supaya barang-barangnya tidak berserakan Kak Citra berharap kalian juga seperti ini adik-adik Saat kalian bermain Hendaknya kalian juga merapikan mainan kalian lagi Supaya tidak berserakan dan membuat rumah kita menjadi kotor Pastinya kalau kalian selesai bermain dan merapikannya Orang tua kalian akan sangat senang dan bangga kepada kalian Ditiru ya adik-adik semuanya Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat berita Contohnya Ayah akan pergi ke Jakarta Dalam penulisannya diakhiri tanda titik Selain di setiap akhir kalimat berita Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu Kita sudah belajar di video Kak Citra sebelumnya Bahwa tanda titik itu memisahkan waktu antara jam dan menit Contohnya Adi bangun pukul 07.00 Dan diakhiri juga tanda titik karena di akhir kalimat berita Sekarang adik-adik ambil alat tulis kalian Lalu coba buat 5 kalimat yang sesuai dengan penggunaan tanda titik pada kalimat Boleh kalian menulis kalimatnya menggunakan keterangan waktu atau jam Juga boleh di akhir kalimat kalian memberikan tanda titik pada kalimat berita Coba adik-adik tulis 5 saja kalimat yang sesuai dengan penggunaan tanda titik pada kalimat Tadi Udin mulai latihan menari pukul 2 Dan selesai pukul 4 sore Berapa jam ya Udin berlatih menari Iya Udin berlatih menari selama 2 jam Kita akan bersama-sama belajar tentang jam berapa kegiatan dimulai Kalau jam berapa kegiatan dimulai berarti yang diketahui adalah jam selesainya suatu kegiatan dan lamanya kegiatan Kita perhatikan soal berikut Di sini ada kegiatan dimulainya latihan pukul titik-titik Dan jamnya masih kosong Lalu jam berikutnya selesai latihannya pukul 10 Karena yang diketahui jam selesai dan kita akan menghitung mulainya jam Mulainya kegiatan Maka kita harus menghitung mundur Dari lamanya kegiatan Lamanya kegiatan adalah 2 jam Maka kita hitung mundur dari jam 10 Kita hitung mundur nih adik-adik Dari jam 10 mundur 1 jarum pendeknya ke jam 9 Lalu mundur lagi dari jam 9 ke jam 8 Berarti mundur 2 kali Maka mulainya latihan jarum pendek di angka 8 Jarum panjang di angka 12 Mulainya latihan adalah pukul 8 Selain dengan cara ini Kak Citra punya cara yang lain nih Caranya seperti ini Dengan menggunakan rumus Kalau kita mencari kegiatan dimulai jam berapa Maka rumusnya Kegiatan selesai atau jam kegiatan selesai Dikurangi lamanya kegiatan Tadi jam kegiatan selesainya pukul 10 Dan lamanya kegiatan 2 jam Maka 10 dikurangi 2 jam Sama dengan 8 Maka kegiatan mulai pukul 8 Itu cara lainnya menggunakan rumus Berikutnya Nah ini mulainya latihan Masih kosong Selesainya latihan tadi ya Sudah jam 10 Jadi mulainya jam 8 Kita ubah dalam menit Maka lama waktu kegiatan selama 2 jam Jadi lama waktu kegiatan berapa menit 2 jam kita ubah dalam menit 2 jam kali 60 menit Sama dengan 120 menit Kak Citra punya contoh selanjutnya Ya mulainya latihan pukul titik-titik Masih kosong jamnya Terus selesainya latihan pukul 13 Dan lamanya Kegiatan 4 jam Maka kita hitung mundur dulu 4 jam dari pukul 13 Atau pukul 1 siang Kita lihat nih Kita hitung mundur Jadi angka 1 menuju angka 12 Itu baru 1 jam Dari angka 12 menuju 11 2 jam Dari angka 11 menuju ke angka 10 Ya mundur 3 jam Dari angka 10 menuju angka 9 Ya mundur 4 jam Maka bisa diketahui disini Bahwa mulainya kegiatan adalah Pukul Pukul 9 Atau dengan cara yang lain Kita bisa memakai rumus tadi Kegiatan dimulai Sama dengan kegiatan selesai Dikurangi lamanya kegiatan Dimulainya pukul 13 Dan lamanya kegiatan adalah 4 jam Maka 13 dikurangi 4 Sama dengan Ya sama dengan 9 Maka kegiatan mulai pukul 9 Sama kan Dua cara ini bisa kalian gunakan Mana yang menurut kalian paling mudah Kalian bisa memakainya Lalu setelah itu Kita mengubahnya Lamanya kegiatan tadi Dalam menit Lamanya kegiatan adalah 4 jam Lalu kita ubah dalam menit Maka 4 jam dikali 60 menit Jawabnya adalah 240 menit Itu tadi adik-adik Contoh yang bisa Kak Citra berikan Nah disini Kak Citra punya latihan untuk kalian Kalian bisa tulis latihannya di buku kalian Coba kalian kerjakan Kalian gambar juga jamnya Untuk menulisnya kalian bisa pause video Kak Citra Jadi kalian bisa menulisnya dengan baik Disini Kak Citra memberikan 3 soal untuk kalian kerjakan Ya Ini soal berikutnya Nanti kalian pause dulu ya Dan ini soal berikutnya Nanti setelah kalian selesai mengerjakan Minta tolong kepada orang tua kalian Untuk mengoreksinya Atau kalian bisa juga Follow atau add Instagram dan Facebook Kak Citra Sehingga Kak Citra bisa melihat Hasil pekerjaan kalian Terima kasih sudah menyimak video Kak Citra hari ini Semoga video Kak Citra hari ini Bermanfaat bagi kalian semua Tetap semangat Rajin belajar Dan jaga kesehatan kalian Selalu berdoa juga kepada Tuhan Sampai jumpa kembali adik-adik Tuhan memberkati Sampai jumpa kembali adik-adik Sampai jumpa kembali adik-adik Sampai jumpa kembali adik-adik